Pendekar Bunga Jilid 7 W.A.K.T.U. Sore di hari kedua dalam perjalanan mereka itu, Ang Sam K. dan Eng Song telah menumpang menginap di sebuah kuil kecil yang tampaknya agak mesum, yang merupakan satu-satunya kuil yang terdapat di kota Siangku Kuan. Kota ini memang merupakan sebuah kota yang tidak begitu besar. Penduduknya juga tidak begitu banyak. Di dalam kuil tempat Ang Sam K. dan Eng Song menginap itu, diurus oleh delapan orang paderi yang masing-masing mengerti ilmu silat. Mereka terdiri dan hwasyo-hwasyo yang ramah dan menyambut kedatangan Ang Sam K. serta Eng Song dengan sikap yang ramah dan baik hati. Ang Sam K. berdua Eng Song telah diberikan kamar yang terletak di belakang kuil, letaknya cukup baik dan kamar itu walaupun tidak begitu besar, namun merupakan kamar yang baik. Tetapi menjelang tengah malam, di saat Ang Sam K. dan Eng Song tertidurnya, telah terdengar beruntun suara jeritan yang menyayatkan hati. Dengan terkejut, Ang Sam K. telah terlompat bangun dari tidurnya, dia membangunkan Eng Song. Di saat itu telah terdengar pula suara jeritan yang melengking tinggi, mengiriskan bahi, seperti juga orang yang mengeluarkan suara jeritan itu mengalami suatu bencana yang menakuti hatinya atau juga memang menghadapi suatu kematian yang mengerikan. Kau dengar suara jeritan itu tanya Ang Sam K. pada Eng Song. Pada saat itu sesungguhnya Eng Song masih mengantuk, karena dia tadi tengah lelap sekali dalam tidurnya. Eng Song mengangguk, sambil menghapus matanya. Suara jeritan itu mengerikan sekali, apa yang sesungguhnya telah terjadi, paman pengemis tanya Eng Song kemudian dengan suara yang ragu-ragu. Hem, tentu telah terjadi suatu urusan yang hebat. Mari kita pergi lihat kata Ang Sam K. Atau engkau tunggu saja di sini, aku yang pergi melihatnya keluar. Eng Song mengangguk mengiakan. Karena bocah ini berpikir, ia ikut serta juga hanya atau merepotkan belaka Ang Sam K. Jika suatu saat mereka menghadapi suatu ancaman bahaya. Maka dari itu, dia telah berdiam diri saja di dalam kamar itu, untuk menantikan kembalinya Ang Sam K. Dengan cepat Ang Sam K. telah keluar dari kamarnya itu. Dengan gerakan yang ringan pengemis tua ini telah berlari-lari ke ruangan depan kuil. Suasana saat itu sangat gelap, karena api-api penerangan di sekeliling kuil itu tampak tidak ada yang menyala, semuanya telah mati. Maka dari itu, dengan sendirinya hal ini telah membuat pengemis tua tersebut jadi heran sekali. Tidak biasanya sebuah kuil tidak memasang api penerangan. Namun sedang Ang Sam K. berlari-lari begitu, tiba-tiba kakinya telah tersandung sesuatu. Benda yang agak kelunak dan hampir membuat Ang Sam K. tergelincir. Untung saja Ang Sam K. memiliki kegesitan yang bukan main. Dengan cepat dia dapat mengimbangi keseimbangan tubuhnya, sehingga dia tidak perlu sampai jatuh terguling di atas tanah. Ang Sam K. memperhatikan benda yang menggeletak di tengah jalan itu. Tampaknya seperti buntalan besar. Cepat-cepat Ang Sam K. berjongkok mendekati dengan sikap yang hati-hati. Astaga! Rupanya sesosok mayat seorang manusia yang sudah tidak berjiwa lagi. Menggeletak dalam keadaan yang mengenaskan sekali, karena dadanya telah berlubang dengan batok kepala yang hancur bagaikan telah dihajar sesuatu. Darah merah juga telah menggenangi sekeliling sosok mayat tersebut. Mayat itu adalah mayat seorang Hwasyo. Tentu saja Ang Sam K. telah terkejut bukan main. Kalau begitu yang mengeluarkan suara jeritan yang sangat mengerikan sekali tadi adalah si Hwasyo ini. Siapa yang membunuhnya? Dengan hati berdebar, Ang Sam K. telah menjejakan kakinya. Bergegas dia telah berlari ke depan untuk melihat keadaan di luar kuil. Tetapi kembali dia melihat beberapa sosok tubuh menggeletak. Waktu didekati, ternyata tiga orang Hwasyo telah menggeletak tidak bernapas lagi. Kematian mereka juga sama dengan Hwasyo yang satu itu, mengerikan sekali. Tentu saja hal ini telah membuat Ang Sam K. semakin diliputi tanda tanya dan rasa bingung yang bukan main. Dia mengawasi sekitar tempat itu. Tidak dilihatnya seorang manusia pun di sekitar tempat itu. Dan yang terlihat hanyalah kesunyian belaka. Dengan sendirinya, mau tidak mau Ang Sam K. jadi semakin heran saja. Mengapa sekaligus bisa berjatuhan korban-korban yang terdiri dari Hwasyo-Hwasyo di kuil ini? Lagi pula, mengapa mereka telah mengalami kematian yang demikian mengerikan? Dengan sendirinya, mau tidak mau memang harus diakui bahwa di dalam hal ini pasti ada Seseorang yang telah melakukan kekejaman ini dengan melampiaskan segala kemurkaannya. Dan juga, yang dilihat dari mayat-mayat Hwasyo itu, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan pembunuhan tersebut merupakan orang yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Karena Hwasyo yang telah menemui ajalnya itu tidak sempat mengadakan perlawanan, dan telah menemui kematiannya dengan kerok yang begitu mengerikan sekali. Belum sempat untuk Ang Sam K. memeriksa ketiga mayat Hwasyo itu, dia telah mendengar suara jerit yang melengking mengerikan sekali dari dalam kuil. Secepat terbang Ang Sam K. telah mencelat untuk berlari untuk menuju ke ruangan dalam kuil itu. Tetapi ketika dia sampai di ruangan tengah dari kuil ini, yang hanya diterangi oleh lampu obor, maka terlihatlah di tengah lantai menggeletak sesosok tubuh pula. Waktu didekati, sosok tubuh itu ternyata sesosok mayat pula. Mayat ini pun telah menemui kematian dengan kera yang sama dengan Hwasyo-Hwasyo lainnya. Dan Hwasyo yang seorang ini menemui kematiannya dengan kera yang menakutkan sekali. Di bawah cahaya lampu obor yang tergantung di dinding, maka terlihat jelas sekali, wajah Hwasyo ini memperlihatkan perasaan ketakutan yang bukan main. Melihat mayat-mayat yang bergelimpangan tersebut, tentu saja Ang Sam K. jadi menggidik angeri. Tadi sore baru saja dia bertemu dengan mereka dan bercakap-cakap. Namun siapa sangka, sekarang mereka telah menggeletak menjadi mayat-mayat yang sudah tidak bernyawa lagi. Dengan sendirinya, mau tidak mau hati Ang Sam K. jadi ngiris. Siapa pembunuhnya? Dengan cepat dan tanpa membuang-buang waktu lagi, Ang Sam K. telah memburu ke dalam ruangan kuil itu. Telah lima Hwasyo yang menemui ajalnya dan tinggal tiga orang Hwasyo lagi. Dan ketiga Hwasyo itu tidak boleh dibiarkan terbunuh oleh pembunuh yang kejam itu. Namun Ang Sam K. terlambat. Karena telah terdengar beruntun suara jeritan yang saling susul, memecahkan dan merobek-robek kesunyian malam. Suara pekek itu bukan main kerasnya dan juga mengerikan, seperti juga orang yang mengeluarkan suara jeritan tersebut menerima kematian dengan sangat menderita sekali. Waktu Ang Sam K. berhasil memburu ke ruangan dalam, dia melihat tiga sosok tubuh menggeletak di atas lantai. Tiga mayat Hwasyo. Berarti seisi penghuni kuil tersebut telah dibinasakan ludes oleh pembunuh yang kejam itu. Dan di saat itulah, metu Ang Sam K. yang jeli telah berhasil melihatnya betapa sesosok bayangan dengan gerakan yang gesit sekali telah melayang keluar dari ruangan dalam. Tanpa membuang-buang waktu, Ang Sam K. memburu dan menghadangnya. Berhenti bentaknya. Tetapi bayangan tersebut tetap berlari menerjang ke arah Ang Sam K. Malah sosok bayangan tersebut telah berkata dengan suara yang dingin. Jangan usil mencampuri urusanku dan tangan kanannya telah digerakan. Dan luar biasa sekali. Tubuh Ang Sam K. telah terpental. Waktu sosok bayangan tersebut menggerakkan tangan kanannya, Ang Sam K. merasakan betapa meluncur serangan angin serangan yang bukan main kuatnya. Dan angin serangan itu telah menerjang ke arah Ang Sam K. dengan kekuatan raksasa. Maka tanpa ampun lagi, karena memang tidak menduga sebelumnya sehingga tidak mengadakan persiapan dan kewaspadaan, tubuh Ang Sam K. telah terpental keras sekali. Lalu tubuh Ang Sam K. yang beruk di atas lantai. Namun Ang Sam K. penasaran sekali. Dengan mengeluarkan suara seruan yang nyaring bukan main, telah menjejakan kakinya mengejar pula bayangan itu, yang telah berlari keluar kuil. Dengan mengempos dan mengerahkan ginkangnya, ilmu berlari cepatnya, Ang Sam K. mengejarnya. Dia penasaran bukan main tadi dia dirubuhkan dengan kera begitu. Namun biar puah penasaran dan mendongkol, Ang Sam K. juga telah berlaku hati-hati. Dia mengejar daagan penuh kewaspadaan, sebab biar bagaimana memang dia menyadarinya bahwa orang yang tengah dikejarnya ini memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Terbukti kedelapan pendeta itu yang telah kena dibinasakan dengan kera yang mengenaskan sekali. Mau tidak mau hal ini tentu saja membuat Ang Sam K. jadi menyadari, bahwa kedelapan Hwasio itu menerima kematian mereka tanpa berdaya memberikan perlawanan. Berarti mereka telah terbinasa dengan kera yang mudah, dan kepandayan orang yang membunuhnya memang sangat tinggi sekali. Mau tidak mau hal ini telah menjadi pemikiran Ang Sam K. Dia menduga-duga, entah siapa pembunuh ini sebenarnya, dan apa maksud orang ini melakukan pembunuhan yang begitu bengis dan kejam. Mau tidak mau memang Ang Sam K. telah merasakan hatinya gusar bukan main, dia ingin mengetahui tampang dari pembunuh yang kejam itu. Itulah sebabnya Ang Sam K. telah mengempos seluruh kemampuannya untuk mengejar sosok bayangan itu. Tetapi sosok bayangan itu sendiri telah mengetahuinya bahwa dirinya dikejar seseorang, oleh pengemis tua itu. Dia telah mempercepat larinya. Dengan penuh perasaan penasaran, Ang Sam K. mengejarnya terus. Mereka telah berlari-lari dengan cepat keluar dari kuil, meninggalkan kota itu. Di luar kota ini memang keadaan alam terbuka dan luas sekali, ditumbuhi oleh pohon yang banyak bukan main. Sehingga agak sulit bagi Ang Sam K. melakukan pengejaran terhadap sosok bayangan tersebut. Hal itu disebabkan sosok bayangan itu selalu berlari-lari dengan tubuh yang menyelingap-nyelingap dari pohon yang satu ke pohon yang satunya lagi. Dengan sendirinya, mau tidak mau di dalam hal ini memang membuat Ang Sam K. harus mementangkan matanya lebar-lebar dan memperhatikan sekelilingnya lebih waspada lagi. Tiba-tiba, ketika Ang Sam K. kehilangan jejak dari buruannya itu, dia telah merasakan samberan angin dingin yang tajam sekali. Ang Sam K. mengetahui bahwa dirinya tengah dibokong dengan serangan menggelap. Maka dari itu, dengan cepat dia telah mengengoskan ke samping. Dua buah piau telah menyambar lewat di dekat batok kepalanya. Ang Sam K. menggilik, coba kalau tadi dia terlambat mengelakkan samberan dari senjata itu, tentunya ia akan binasa dengan batok kepala ditancapi dua batang piau itu. Dengan cepat Ang Sam K. membalikan tubuhnya, dilihatnya orang buruannya tengah berdiri di sisi sebatang pohon di dekatnya dengan sikap yang tenang. Ternyata selain memakai baju yang serbah hitam dan ringkas orang itu juga telah mengenakan sebuah topeng untuk menutupi wajah haya. Dengan sendirinya, mau tidak mau di dalam hal ini telah membuat Ang Sam K. tidak berhasil melihat wajah orang itu dan juga tidak bisa mengenali siapa dia sesungguhnya. Hem, kau terlalu usil terdengar orang berkata dengan suara dingin. Seharusnya kau tidak perlu mencampuri urusaha ini. Tetapi karena kau terlalu banyak ingin tahu, maka engkau juga diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatanmu. Dan membarengi dengan perkataannya itu, tampak sosok tubuh dari orang bertopeng itu telah bergerak menerjang ke Ang Sam K. Dia menggerakkan tangan kanannya melancarkan serangan pada pengemis tua itu. Dan serangan yang dilancarkannya itu dengan mempergunakan tangannya, mengandung kekuatan yang bukan main dasyatnya. Ang Sam K. yang menerima serangan tersebut, apalagi melihat kelima jari tangan dari orang berpakaian serbah hitam dan mengenakan topeng itu, berlumuran darah, yang tentunya darah dari Hwasyo Hwasyo yang telah dibunuhnya, dengan sendirinya Ang Sam K. jadi diliputi kemarahan yang bukan main. Biar bagaimana rasa keadilan yang melekat di hatinya telah membuat Ang Sam K. bertindak guna mengetahui siapa adanya pembunuh yang kejam ini. Memang di dalam rimba persilatan terdapat sebuah peraturan bahwa tidak boleh seseorang mencampuri urusan dendam seseorang. Dan hal itu harus dihormatinya. Biarpun Ang Sam K. melihat ada seseorang tengah melakukan pembunuhan karena urusan sakit hati yang telah lalu, maka Ang Sam K. tidak boleh mencampurinya. Namun, biar bagaimana Ang Sam K. berpikir tidak mungkin Hwasyo Hwasyo yang baik hati itu bisa memiliki ganjalan hati dengan orang ini dan tidak mungkin pula orang tersebut memiliki dendam dengan Hwasyo 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 yang baik hati itu. Dengan sendirinya, Ang Sam K. menarik kesimpulan bahwa orang ini melakukan pembunuhan terhadap Hwasyo Hwasyo itu karena dia sedang melakukan sesuatu untuk merebut sesuatu barang atau juga ingin memiliki suatu pusaka yang dimiliki Hwasyo Hwasyo tersebut, atau benda berharga lainnya. Dengan sendirinya, Ang Sam K. ingin sekali dapat membuka topeng yang dikenakan orang itu, agar dia dapat melihat jelas wajahnya, sehingga dengan begitu dia akan mengetahui siapa sesungguhnya pembunuh ini. Tetapi, gerakan orang itu sangat cepat sekali, di dalam waktu yang sangat singkat, telapak tangan kanannya itu telah meluncur datang. Namun Ang Sam K. terpaksa menangkis sambil bermaksud mencengkeram pergelangan tangan orang itu. Tetapi Ang Sam K. kecele, karena dia hanya menangkap angin belaka. Orang bertopeng itu telah menarik pulang tangan kanannya itu. Rupanya serangannya yang dilancarkannya itu hanyalah merupakan serangan menggertak belaka. Dan serangan yang sesungguhnya adalah tangan kirinya, yang dengan gerakan yang cepat bukan main telah menerobos dan menghantam telak sekali dada Ang Sam K. Buk Ang Sam K. tidak dapat mengelakkan diri dari serangan telapak tangan kiri dari orang itu. Seketika itu juga tubuh Ang Sam K. terhuyung-huyung mundur dan rubuh terguling di tanah. Dari mulutnya juga dia telah memuntahkan darah segar sekali. Dan dia telah mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali akan membalas menyerang. Namun begitu Ang Sam K. berusaha untuk berdiri dan mengerahkan tenaga dalamnya. Seketika itu juga dia jadi memuntahkan darah lagi. Sebab dengan mengerahkan tenaga dalamnya, berarti pembuluh-pembuluh darahnya telah mengejang dan dia jadi menyebabkan darah bergolak hebat sekali. Maka dari itu, Ang Sam K. jadi memuntahkan darah segar kembali. Cepat bukan main orang bertopeng itu telah melompat maju, dia berdiri tidak jauh dari Ang Sam K., katanya dengan dingin. Seperti kau lihat, jika aku mau mencabut jiwamu, sebetulnya dapat ku lakukan dengan mudah katanya dengan suara yang dingin. Tetapi aku masih mau mengampuni jiwa anjingmu ini. Jika lain kali kau berani mencampuri urusanku, hem-hem, aku tidak akan tawar-menawar lagi, yang terpenting batok kepalamu itu hancur dulu. Dan setelah berkata begitu, orang bertopeng ini telah menjejakan kakinya, dengan cepat tubuhnya telah mencelat. Gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat sekali dan tubuhnya melambung bagaikan seekor burung garuda dan telah menghilang dalam kegelapan malam. Sedangkan Ang Sam K. merasakan dadanya sakit bukan kepalang. Dengan perlahan-lahan akhirnya dia berhasil untuk berdiri, hanya dadanya itu sakit bukan buatan. Dia kembali memuntahkan darah segar. Tangan kanannya menekan dadanya keras-keras untuk mengurangi rasa sakit. Di saat itulah Ang Sam K. telah menunduk untuk melihat dadanya yang terpukul itu. Kembali hati Ang Sam K. tercekat. Karena pada dadanya yang terpukul itu, bajunya telah tercopotkan dengan bentuk bekas telapak tangan, dan dada Ang Sam K. juga hangus. Dengan sendirinya, mau tidak men di dalam hal ini telah membuat Ang Sam K. jadi mengucurkan keringat dingin, sebab ga melihatnya, bahwa dia telah terluka hebat dan dengan tertinggalkan tanda bekas telapak tangan dari penyerang itu, menunjukkan bahwa pukulan itu sangat beracun sekali. Tetapi mengapa orang itu tidak membunuhnya? Bukankah kedelapan huwasyil di kuil itu telah dibunuhnya? Dengan sendirinya hal itu merupakan tanda tanya di hati Ang Sam K. Mau tidak mau, di dalam hal ini Ang Sam K. harus berpikir keras. Dia ingin menduga-duga entah siapa orang yang memakai topeng itu. Dan dilihat dari kera dia bersilat, atau menggerakkan kedua tangannya untuk melancarkan serangannya itu, merupakan ilmu silat dari Butong P. keji. Tetapi tidak mungkin ada orang Butong P yang mau melakukan perbuatan yang begitu. Maka dari itu, dugaan bahwa pembunuh itu yang berdarah dingin, adalah orang Butong P telah terhapus. Dia menduga, setidak-tidaknya orang itu memiliki kepandayan dan ilmu silat yang mirip-mirip dengan ilmu silat milik pintu perguruan Butong P. Namun, siapa dia sesungguhnya? Lalu apa maksudnya dengan melakukan pembunuhan terhadap delapan huwasyil itu dengan kera yang begitu kejam? Lagi pula, dia tentunya merupakan seorang tokoh rimba persilatan dari golongan tua. Karena kalau dari golongan muda, pasti tidak akan memiliki kepandayan yang begitu hebat, hanya setiap gebrakan dapat membinasakan korbannya. Angsem K sendiri yang memiliki kepandayan yang begitu tinggi, telah dapat dilukainya. Lalu siapa orang itu sesungguhnya? Pertanyaan seperti ini tetap saja menjadi tanda tanya di hati Angsem K. Dengan tubuh yang terhuyung-huyung, Angsem K telah kembali ke kuil di mana Eng Song tentunya tengah menantikannya. Tubuh Angsem K terhuyung-huyung waktu dia tengah melangkah untuk menuju ke kuil. Itu, tampaknya dia memang terluka sangat parah sekali. Di antara semua itu, terlihat juga napasnya telah memburu keras bukan penain. Ketika sampai di muka kuil, dia sudah tidak tahan, sebetulnya akan rubuh di situ. Namun Angsem K telah menggigit bibirnya dan berusaha sekuat tenaganya untuk dapat memasuki kuil tersebut. Tetapi Angsem K hanya dapat mencapai uangan belakau kuil itu. Tubuhnya telah terkulai rubuh di atas lantai, dan ia berteriak, sengjie dengan suara yang agak parau. Eng Song tengah menantikan kembalinya Angsem K jadi terkejut mendengar dia dipanggil oleh Angsem K. Cepat-cepat si bocah telah berlari keluar, dan dilihatnya keadaan Angsem K yang terluka parah. Paman pengemis apa yang telah terjadi tanya Eng Song gugup dan berkhawatir. Bawa dulu aku ke kamar, bawa dulu aku ke kamar kata Angsem K dengan napas yang memburu keras dan juga wajahnya pucat pias. Eng Song telah mengerahkan seluruh tenaga yang ada padanya, dia telah mengangkat tubuh si pengemis tua tersebut, yang dipayangnya. Cepat sekali dia telah merebahkan Angsem K di pembaringannya. Betapa terkejutnya Eng Song waktu melihat bekas telapak tangan yang berwarna hitam di dada Angsem K. Sedangkan Angsem K sudah tidak sadarkan diri, ia telah rubuh pingsan. Eng Song jadi bingung, tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Hanya duduk di tepi pembaringan dan mengawasi serta menunggui sampai pengemis itu tersadar nantinya. Lama juga Angsem K lebah pingsan begitu, sampai akhirnya dia membuka kedua matanya perlahan-lahan. Ketika melihat Eng Song duduk di sampingnya, tengah menungguinya, pengemis tua itu telah menghela nafas. Aku telah dilukai oleh seseorang katanya dengan suara yang lemah. Hanya di dalam satu gebrakan saja dia berhasil melukai dadaku dengan pukulan telapak tangannya. Sebelumnya orang itu telah melakukan pembunuhan terhadap delapan huas siu penghuni kuil ini. Eng Song jadi terkejut bukan main mendengar cerita Angsem K. Dan diperhatikannya bekas telapak tangan yang berwarna hitam kehijauan di dada si pengemis tua itu. Paman pengemis, ada keandahan di telapak tangan yang bertanda pada dadamu kata Eng Song tiba-tiba sambil mengawasi bekas telapak tangan itu. Ada apanya yang aneh tanya Angsem K dengan suara yang lemah. Orang itu memiliki jari tangan hanya empat. Jari kelingkingnya tidak ada kata Eng Song. Oh, Angsem K juga terkejut dan ingin mengetahuinya, dia menundukkan kepalanya. Dan dilihatnya, benar saja, bekas telapak tangan itu hanya memiliki tanda empat batang. Jari tangan belaka dan kelingkingnya tidak ada. Seperti kutung. Kalau begitu, orang yang telah melukai diriku ini memiliki tangan kiri yang jari kelingkingnya telah tidak ada kata Angsem K. Ya, jadi nanti kita agak mudah untuk melakukan penyelidikan perihal dirinya kata Eng Song. Angsem K menghela nafas, dan nafasnya itu telah memburu lagi. Kukira, kukira aku telah terluka berat sekali, agak parah. Kesempatanku untuk dapat hidup terus sangat tipis sekali, hanya aku minta agar kelap jika aku tidak memiliki umur panjang, agar engkau yang pergi mencari orang itu untuk melakukan pembalasan sakit hatiku ini. Engkau harus rajin mempelajari ilmu silat Eng Song, untuk melakukan perbuatan-perbuatan bejik dan mulia. Banyak tugas buatmu. Karena dunia Kang Ong tengah terancam oleh kekalutan dan kekacauan, Eng Song mengangguk sambil menitikan air mata. Dia merasa kasehan bukan main pada keadaan pengemis tua yang baik hati ini. Jangan berkata begitu, paman pengemis, engkau pasti masih memiliki kesempatan untuk hidup panjang umur. Lukamu ini pasti akan sembuh. Mendengar perkataan Eng Song seperti itu, Angsem K menghela nafas. Hem sulit dibilang juga katanya kemudian. Tetapi aku merasakan bahwa lukaku ini, lukaku ini sangat berat. Berkata sampai di situ, napasnya telah memburu keras lagi. Sudahlah paman pengemis, engkau beristirahat saja dulu, jangan terlalu banyak berkata-kata-kata Eng Song kemudian. Mudah-mudahan saja, luka ini cepat sembuh. Tetapi Angsem K merasakan betapa lukanya itu sangat parah sekali. Biar bagaimana dia tidak dapat untuk berkata-kata terlalu banyak. Entah bagaimana napasnya jadi begitu pendek dan juga begitu tersendat. Di antara napasnya yang memburu keras seperti ini, terlihat jelas sekali bahwa Angsem K memang terluka parah bukan main. Eng Song juga di hati kecilnya sangat khawatir sekali. Karena dia menyadarinya bahwa luka yang diderita oleh paman pengemisnya yang baik hati ini memang terlalu parah. Dia hanya diam-diam mengucurkan air mata. Angsem K merasakan tetesan air yang hangat di lengannya. Dia membuka kelopak matanya, dan dilihatnya Eng Song menangis dengan kedukaan yang sangat. Bibir pengemis tua itu tersenyum berduka, terharu sekali tampaknya. Jangan menangis Eng Song jangan menangis. Kalau toh aku tidak dapat hidup lebih. Panjang lagi, maka engkau baik-baiklah membawa diri dan kudoakan semoga kelak engkau. Menjadi seorang pendekar yang memiliki kepandayan yang tinggi dan berhati mulia. Cuma sayangnya, aku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mendidikmu. Hai, hai dan sambil berkata begitu, pengemis tua tersebut telah menarik napas berulang kali. Dengan sendirinya, Eng Song jadi tambah berduka saja. Dia menangis sesenggukan. Memang dia melihatnya bahwa keadaan paman pengemis itu sangat parah sekali. Tetapi, di samping semua itu, memang Eng Song jadi berpikir, mengapa selalu pula, jika ada seorang yang berbaik hati padanya, selalu orang itu menemui kecelakaan menemui kematian? Mengapa harus begitu? Apakah dirinya yang selalu membawa sial yang selalu mendatangkan malapetaka? Berpikir begitu Eng Song jadi tambah berduka dia telah menangis sesenggukan. Dan di antara suara tangis sesenggukannya itu, terlihat jelas bahwa bocah ini memang sangat berduka bukan main. Sedangkan si pengemis tua Ang Sem K telah bernapas memburu keras, tampaknya dia tengah berusaha untuk melawan segala gangguan dan terjangan rasa sakit pada lukanya. Muka Ang Sem K pucat pias. Dan di antara semua itu, terlihat jelas sekali, betapa keadaan pertahanan diri dari pengemis tua ini semakin lemah semakin lemahnya dari napasnya. Tentu saja Eng Song semakin berkhawatir saja, dia sampai menangis sesenggukan dan berkata, Paman pengemis, kau jangan tinggalkan aku seorang diri di dunia ini Paman. Pengemis Tetapi dikala Eng Song tengah sesenggukan begitu, di saat itulah terdengar suara ngerook dari leher si pengemis tua. Dan pengemis tua Ang Sem K telah memburu keras napasnya, dia juga telah jatuh pingsan tidak sadarkan diri lagi. Dengan sendirinya, mau tidak mau memang keadaan seperti ini telah membuat Eng Song jadi tambah berkhawatir saja. Dan dalam keadaan pingsan, suara ngerook itu tidak hentinya terdengar dari leher si pengemis. Maka, tampak jelas sekali, betapa si pengemis diambang kematian. Terlebih-lebih memang tubuhnya juga telah panas sekali, suhauna terlalu tinggi. Eng Song binggung sekali, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dan belum lagi si bocah mengetahui apa yang harus dilakukan ayah itu, di saat itulah si pengemis tua telah habis napasnya. Mati dalam keadaan pingsan. Eng Song mengeluarkan suara pekikan yang menyayatkan hati. Dia menangis menggerung-gerung dengan perasaan berduka bukan main. Dengan cepat dia telah menggoncang-goncangkan tubuh pengemis tua itu tersebut. Paman pengemis. Paman pengemis. Tetapi biarpun Eng Song sesambatan begitu, namun pengemis tua tersebut sudah tidak akan bangkit dan tidak akan hidup lagi. Maka dari itu, dengan sendirinya, di saat itu telah hilang pula seorang tokoh rimba persilatan yang sesungguhnya memiliki nama sangat harum dan nama yang sangat terkenal sekali di dalam rimba persilatan. Pagi harinya dengan penuh kedukaan, Eng Song telah mengubur jenazah Hang Sam K. Juga dia telah mengubur mayat kedelapan pendeta dari kuil tersebut. Di hadapan kuburan mereka, Eng Song telah bersumpah, disaksikan langit dan bumi, maka aku bersumpah akan membalas sakit hati paman, paman pengemis dan kedelapan suhu-suhu ini. Biar bagaimana aku akan berusaha untuk dapat mempelajari ilmu silat yang tinggi dan kemudian mencari orang yang tangan kirinya memiliki jari empat buah itu, karena jari kelingkingnya telah putus. Lalu setelah bersumpah begitu, Eng Song telah menangis berduka lagi. Setelah puas menangis, barulah si bocah itu bangkit dan kemudian meninggalkan tempat tersebut. Dia bertekad di hatinya, biar bagaimana dia harus mencari seorang guru yang liahai untuk berguru dan mempelajari ilmu silat padanya, untuk meyakinkan kepandayan yang tinggi, agar kelak dia bisa mencari musuh-musuhnya, untuk membalas sakit hati yang selama ini diterimanya. Seluruh penasaran dan rasa muak terhadap kehidupan yang selalu dibuntuti oleh penderitaan ini, Eng Song jadi bertekad, walau bagaimana dia harus berhasil. Dan hati bocah ini juga telah dingin sedingin es, dia hanya berpikir harus mencari seorang guru yang liahai untuk berguru padanya. Dan juga dibayangkannya, gadis cantik seperti Choo Sing Hang bisa memiliki kepandayan yang tinggi begitu. Maka dari itu Eng Song percaya, apalagi dia seorang pria, tentunya dia akan dapat memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi dari kepandayan yang dimiliki gadis Choo Sing Hang. Mau tidak mau di dalam hai ini memang kenyataannya Eng Song telah bertekad untuk mencari seorang guru yang pandai untuk diangkat menjadi gurunya. Dan dari hari itulah, Eng Song telah mengembara dari kota yang satu ke kota yang satunya lagi dan dari kampung yang satu ke kampung yang satunya. Dan juga, tampak jelas sekali, betapa Eng Song bertekad sungguh-sungguh untuk dapat mencari seorang guru yang pandai, karena setiap ada kesempatan, tentu Eng Song akan mendatangi tempat-tempat keramaian untuk melihat-lihat apakah ada seseorang yang memiliki kepandayan tinggi dan dapat diangkat sebagai gurunya. Serta Eng Song tidak jarang mendatangi gunung-gunung dan tempat-tempat sunyi lainnya. Karena menurut pikiran Eng Song, di tempat-tempat yang sunyi seperti itu tentu ada satu atau dua tokoh rimba persilatan yang telah hidup mengasingkan diri. Namun, selama itu, Eng Song masih belum juga berhasil untuk memperoleh seorang guru yang diinginkannya. Di luar kampung Suliyang Chung, tampak sesosok bayangan tengah berlari-lari di antara lebatnya air hujan yang turun deras sekali. Waktu itu belum terlalu larut malam, namun disebabkan hujan yang lebat ini, maka sepi sekali tidak terlihat orang yang berkeluyuran. Sosok bayangan itu ternyata seorang bocah cilik yang bertubuh kurus dan berpakaian tambal-tambalan seperti pengemis kecil. Ia tidak lain dari Eng Song. Dan saat itu dia telah melihat sebuah kuil tua yang telah rusak dan tidak terurus di permukaan kampung tersebut. Cepat-cepat Eng Song telah menghampiri kuil itu, maksudnya akan berteduh di kuil tersebut, menghindarkan diri dari derasnya air hujan. Keadaan di kuil yang telah rusak dan banyak dindingnya yang telah gugur itu, tampak gelap gulita. Tidak terlihat ada penerangan sedikit pun juga. Hanya sekali-sekali, di kalakilat berkelebat, maka di sekitar kuil itu agak terlihat jelas. Eng Song telah mendorong pintu kuil yang telah reyot dan akan rubuh itu, melangkah masuk ke dalam kuil dan dia telah menuju ke ruangan tengah, di mana tampak meja sembahyang yang telah dilumuri abu yang sangat tebal sekali, yang menutupi permukaan meja tersebut dengan debu yang setebal beberapa dim. Dan juga terlihat jelas sekali, batang-batang hiu yang telah berabu tidak terurus. Berbeda dengsa kuil-kuil yang masih terurus, yang selalu akan terlihat hiu dan dupa yang terbakar tidak hentinya, maka kuil rusak ini malah merupakan yang sudah tidak pernah terkena asap hiu dari orang-orang yang sembahyang. Karena sudah tuanya usia kuil ini, dan sudah banyak kerusakan-kerusakannya, di samping tidak ada orang yang datang mengunjunginya untuk sembahyang, juga sudah tidak terlihat seorang huwasyo pun yang mengurusinya. Dengan sendirinya kuil tersebut seperti juga kuil tua yang kosong tidak berpenghuni. Setelah berdiri sejenak, akhirnya engsong menghampiri meja sembahyang itu. Dia telah berjongkok di situ untuk berdekatan tangan, agar tubuhnya lebih hangat. Seluruh baju dan celananya telah basah kuyuk. Tentu saja ia jadi menderita kedinginan yang sangat. Keadaan di ruangan kuil ini sangat gelap sekali. Lama juga engsong mendekam di pinggir meja sembahyang. Dengan berdiam dan berteduh di dalam ruangan kuil ini, walaupun banyak bagian-bagiannya yang telah bocor dan menetes air, namun tidak semenderita seperti tadi. Maka dari itu, dengan sendirinya, mau tidak mau memang di dalam hal ini engsong menderita kedinginan yang sangat. Suatu kali, kilat telah menerangi keadaan di sekitar ruangan itu, disusul suara petir yang keras bukan main. Dan kebetulan pula engsong dapat melihat sesuatu. Bulu tengkuknya jadi berdiri. Ternyata di samping meja sembahyang yang satunya lagi, terlihat sebuah peti mati yang berukuran besar peti mati itu dalam keadaan tertutup. Entah mengapa, mengetahui di dalam ruangan tempat dia berteduh itu, terdapat sebuah peti mati yang bersama-sama berada di ruangan ini bersamanya, engsong merasakan hatinya jadi berdebar dan bulu tengkuknya jadi berdiri merinding. Beberapa kali kilat telah memancarkan sinarnya yang menyelaukan. Dan selama beberapa kali engsong dapat melihat jelas peti mati itu. Dan di dalam kegelapan, peti mati tersebut hanya merupakan sebungkah bayangan hitam yang berukuran besar dan menakutkan sekali. Perasaan tidak enak yang menyerang hati engsong semakin lama jadi menyiksanya. Dan hampir saja engsong bangkit dari mendekamnya dan akan meninggalkan kulil itu, menerjang air hujan untuk mencari tempat berteduh lainnya. Namun disebabkan hujan turun semakin lama semakin lebat saja, akhirnya engsong tetap mendekam di samping meja sembahyang. Namun berulang kali matanya telah melirik ke arah peti mati itu. Perasaan seram masih saja terus juga menyelubungi hatinya. Dalam saat-saat seperti itu, telah membuat engsong jadi merasa ngeri sekali. Dan suatu kejadian, telah membuat metu engsong jadi terpentang lebar-lebar mengawasi peti mati itu. Karena disebabkan seringnya engsong melirik ke arah peti mati itu, suatu kali dikala dia tengah melirik, tiba-tiba hatinya tercekat ketakutan, sebab dia melihat betapa tutup peti mati itu bergerak. Mengerikan sekali. Engsong telah mengucek-ngucek matanya, dia menganggap bahwa penglihatannya yang kabur dan juga disebabkan rasa takutnya telah menimbulkan khayalan yang tidak-tidak. Namun biarpun engsong telah mengucek-ngucek matanya berulang kali, ternyata tetap saja tutup peti mati itu masih bergerak perlahan-lahan seperti juga akan terbuka tutupnya. Seluruh semangat engsong seperti lelah kabur dari raganya, dia merasakan tubuhnya lemas bukan main. Tubuhnya juga agak menggigil, bukan disebabkan hawa dingin saja, tetapi disebabkan rasa takut yang bukan main. Dengan sendirinya, mau tidak mau memang dalam hal ini telah membuat engsong jadi mementang matanya lebar mengawasi ke arah peti mati itu. Dan dia telah melihatnya, tutup peti mati itu telah terbuka semakin lebar. Dan segera juga terlihat betapa sepotong tangan telah terjulur keluar. Hati engsong seperti copot dari dadanya, dia jadi mengeluh lemas. Untuk berlari keluar dari dalam kubil itu, engsong sudah sanggup. Sepasang kakinya dirasakan menggigil lemas tidak bertenaga sama sekali. Diam-diam engsong jadi mengeluh. Mungkin kalau menghadap urusan hebat yang lainnya, si bocah tak akan sengeri ini. Tetapi kali ini dia berada di ruangan yang gelap dan hanya seorang diri, lalu ada sebuah peti mati, dan peti mati itu tampak terbuka perlahan-lahan tutupnya, terlihat sepotong tangan. Siapa yang tidak akan merasa ngeri menghadapi peristiwa seperti ini? Dan yang tambah mengejutkan engsong lagi, dia mendengar suara tertawa mengekah dari arah dalam peti mati tersebut. Hik, 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 hik menyeramkan sekali suara tertawa itu. Seluruh bulu-bulu ditengkuk dan ditubuh engsong telah berdiri. Dan engsong merasakan kepalanya jadi seperti membesar-sebesar tetampah. Sepasang matanya tidak berkedip sedikitpun juta ketika tampak sesosok tubuh telah bangkit, duduk dalam peti mati itu. Rupanya mayat yang ada di dalam peti itu telah bangkit. Engsong saking merasa ngeri melihat pemandangan yang ada di hadapannya ini sampai mengeluarkan seruan tertahan, tubuhnya menggigil. Wajah si bocah juga tampak pucat pias. Terlebih-lebih waktu itu kebetulan sekali kilat telah melancarkan sinarnya, maka engsong bisa melihatnya betapa sosok tubuh yang telah bangkit dari peti tersebut tidak lain dari seseorang yang memiliki wajah yang sangat menakutkan dan memakai jubah warna hitam. Dengan sendirinya, mau tidak mau tentu saja hal ini membuat engsong jadi merasa ketakutan sekali. Terlebih-lebih wajah dari orang yang duduk di dalam peti mati itu berlekuk-lekuk seperti muka tengkorak. Dengan sendirinya keadaannya sangat menyeramkan sekali, dengan rambut yang diriap panjang dan sebagian menutupi sepasang matanya yang cekung dan memancarkan sinar menakutkan. Apakah aku benar-benar sedang menghadapi hantu berpikir engsong di dalam hatinya? Apakah ada hantu yang berani muncul di dalam ruangan kuil tanda tanya? Namun ketika dia berpikir begitu, di saat itu pula terdengar sosok bayangan hantu itu telah tertawa mengekeh lagi. Suara tertawa itu demikian menakutkan sekali, seakan juga menggetarkan ruangan kuil itu. Engsong memandang dengan perasaan takut yang bukan main, dia juga jadi mengeluh di dalam hatinya. Dilihatnya sosok tubuh itu telah melangkah turun peti mati itu. Hei bocahengka sungguh berani mati datang di tempat ku tegur mayat itu dengan suara yang menakutkan sekali. Kepada engsong kembali terasa membesar dan berat sekali. Dan juga tenggorokannya seperti telah tersumbat rapat-rapat dan tidak mengeluarkan suara sedikitpun juga. Dia tampak jadi ketakutan bukan main. Siapa namamu? Bocah tegur mayat hidup itu lagi dengan suara yang menakutkan. Aku, aku bernama engsong menyahuti si bocah. Saking ketakutannya, dia sampai lupa menyebutkan senya. Hantu itu telah tertawa. Hem, kau seorang bocah yang cukup tabah dan berani, aku merasa kagum padamu, karena engkau berani datang di tempat seperti ini hanya berseorang diri saja. Apa keperluanmu datang kemari? Untuk, untuk menghindarkan diri dari derasnya air hujan menyahuti engsong dengan suara yang tergetar disebabkan rasa takutnya. Dengan sendirinya, di dalam hal ini, mau tidak mau memang engsong ketakutan sekali. Sedangkan hantu yang menakutkan itu, yang memakai jubah warna hitam, telah mengeluarkan suara tertawa yang mengikik. Hem, kau berteduh untuk menghindarkan diri dari terjangan air hujan tetapi kau telah mengetahui diriku, kau telah melihat aku, maka, maka dan berkata sampai di situ. Si hantu tidak meneruskan perkataannya, dia telah tertawa lagi dengan suara yang menakutkan bukan main. Engsong jadi tambah ketakutan. Yang ditakutinya ialah kalau hantu itu menjekitnya. karena sebagai seorang manusia, Eng Song menyadarinya tidak akan ada gunanya jika dia bermaksud untuk melawan hantu itu. Akan sia-sia saja, sebab manusia tidak mungkin berhasil untuk berurusan dengan hantu. Dengan sendirinya pula, di antara mendorunya angin dan suara rintiknya air hujan, suara tertawa hantu itu sangat mengerikan sekali. Terlihat Eng Song telah terduduk, karena dia tidak kuat untuk berjongkok. Sepasang kakinya telah lemas tidak bertenaga sama sekali. Saat itu, si hantu hidup itu telah tertawa lagi dengan suara menakutkan bukan main. Tetapi belum lagi berkata-kata, tiba-tiba dari arah luar kuil itu juga terdengar suara orang tertawa mengikik dengan suara yang menakutkan sekali. Di antara suara air hujan, suara tertawa yang terdengar saat itu, benar-benar menakutkan sekali, lebih nyaring dari hantu dalam ruangan kuil ini. Eng Song jadi terbang semangatnya. Apakah, apakah aku tengah berada di kerajaan hantu berpikir Eng Song di dalam hatinya dengan perasaan takut bukan main. Biar bagaimana memang dia telah mendengar suara tertawa yang menyeramkan dari luar kuil itu. Dengan sendirinya dia mau menduga bahwa tentunya tengah mendatangi hantu lainnya. Dan hal ini bisa membuatnya celaka. Sedangkan tampak saat itu, Eng Song telah mengawasi ke arah hantu yang satunya. Terlihat perubahan pada hantu yang satunya ini, yang tadi keluar dari peti mati. Dia tampaknya agak gelisah dan telah melangkah mundur satu tindak. Hem, dia datang juga mengumam hantu tersebut. Sedangkan suara tertawa yang menyeramkan itu terdengar semakin keras juga. Dan tampak jelas sekali betapa suara tertawa itu telah menggelisahkan hantu pertama. Disusul tidak lama kemudian tampak berkelebat sesosok tubuh dengan gerakan yang terlalu ringan. Bagaikan kedua kakinya itu tidak menginjak sama sekali tanah atau lantai di dalam kuil tersebut. Eng Song mementang matanya lebar-lebar. Dan kembali hatinya jadi ciut. Biar bagaimana sosok tubuh yang baru muncul ini memiliki wajah yang tidak kalah seramnya dengan hantu yang pertama. Mukanya geradakan seperti juga orang yang terserang kusta. Sepasang matanya juga memiliki sorot yang tajam bukan main. Di samping memang terlihat jelas pula bibirnya yang menyeringai menakutkan. Dia memakai baju serba putih dan juga memang telah memiliki kulit yang putih. berbeda sekali dengan hantu yang pertama tadi yang memakal jubah warna hitam. Maka disebabkan jubahnya berwarna putih walaupun di tempat segelap itu kenyataannya Eng Song masih bisa melihatnya cukup jelas. Hihijik hihik ternyata engkau telah memelihara seorang kacung cilik kata hantu yang baru datang itu yang memakai jubah warna putih dengan suara yang menakutkan sekali. Dan dengan cepat dia telah berdiri berhadap-hadapan dengan hantu yang berjubah hitam. Hem, aku tidak pernah mau memiliki kacung kata hantu yang memakai jubah warna hitam itu. Aku hanya menerima kedatangan seorang bocah yang tersesat di jalan dan menghantarkan kematian buat dirinya. Maka terlihat jelas sekali, betapa bola metode dari hantu yang memakai jubah warna putih itu telah mencilak-cilak memandang ke arah Eng Song. Dia memperhatikan bocah yang telah lemas tidak bertenaga sama sekali. Biar bagaimana memang dia tampaknya tertarik pada Eng Song, karena tidak hentinya hantu yang berjubah putih itu telah mengeluarkan suara seruan, Anak yang bagus. Anak yang baik. Bahan yang baik. Eng Song tidak mengerti, entah apa yang diocehkan bantu itu. Namun yang pasti, kedua hantu itu telah membuatnya jadi ketakutan. Dia jadi duduk merengket, seperti juga dia ingin melompat berdiri dan berlari keluar dari kuil itu, untuk menghindarkan diri dari kedua hantu yang sangat menakutkan tersebut. Namun disebabkan sepasang kakinya lemas tidak bertenaga begitu, mau tidak mau memang Eng Song masih juga duduk mendekam di lantai. Napas Eng Song juga telah memburu keras karena dia sangat ketakutan sekali. Saat itu, si hantu berjubah putih itu telah berkata tawar. Baiklah, jika memang bocah ini tidak menarik hatimu, biarlah aku yang mengambilnya katanya dengan suara yang dingin dan mengawasi hantu yang berjubah hitam itu. Hik 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 hik, enak saja kau bicara, enak saja kau bicara kata. Hantu yang berjubah hitam itu dengan suara yang dingin. Jangan suka bicara enak saja, asal putar lidah, bocah itu sudah menjadi milikku, jangan kau utik-utik dia. Ih bukankah tadi kau telah mengatakan bahwa bocah itu tidak menarik hatimu. Teguh si hantu yang memakai jubah serba putih. Benar. Tetapi dia telah datang terlebih dahulu menemui aku, maka aku yang berhak atas dirinya menyahuti hantu berjubah hitam itu. Janganlah kau mencari-cari persoalan dengan diriku, karena biar bagaimana hari ini kita harus menentukan siapa yang berhak memakai gelar sebagai Itzat Keng O, Iblis nomor satu di dalam rimba persilatan. Dan setelah berkata begitu, maka hantu berjubah hitam itu telah tertawa gelak-gelak. Tampaknya dia bergusar dan murka sekali, karena dia telah memandang pada hantu berjubah putih yang baru datang itu dengan sorot metah yang sangat tajam sekali. Dengan sendirinya, mau tidak mau di dalam hal ini memang memperlihatkan mereka berdiri berhadap-hadapan, bagaikan kedua hantu tersebut ingin saling terjang, untuk saling menghantam dan melakukan pembunuhan. Tentu saja hal ini merupakan suatu kejadian yang sangat aneh dan lucu, karena tidak mungkin untuk dapat menyaksikan kejadian seperti ini di waktu-waktu lainnya. Terlebih-lebih memang engsong melihat, dua hantu penasaran yang hidup dapat saling ancam dan saling memaki. Tampaknya kedua hantu ini akan melakukan suatu perkelahian. Bukankah hal seperti merupakan suatu kejadian yang sangat langka dan juga sangat mengherankan sekali, di samping menakjubkan. Dengan sendirinya, engsong dapat menarik napas dalam untuk meluruskan napasnya, biar bagaimana jika kedua hantu itu saling tempur, tentu dirinya akan dapat terlindungkan dari cengkeraman hantu tersebut. Maka dari itu engsong sangat mengharapkan sekali agar kedua hantu itu saling terjang dan saling serang. Saat itulah, dikala hantu berjubah hitam tengah tertawa gelak-gelak, hantu berbaju putih telah mendengus. Hem aku harus memperoleh bocah itu katanya dengan suara yang dingin. Tidak dapat harus dapat. Engkau datang kemari untuk menyelesaikan persoalan kita kata hantu yang berpakaian jubah hitam dan menakutkan itu. Itu urusan kedua. Aku mementingkan untuk memperoleh bocah itu. Aku telah merobah pikiranku jika engkau mau menyerahkan bocah itu kepadaku, maka gelar et set kengkau boleh kau ambil untukmu. Silahkan. Asal kau mau membiarkan aku membawa pergi bocah ini. Hem, sebelum kau dapat membinasakan diriku maka jangan harap engkau dapat membawa bocah itu. Mendengar perkataan hantu yang memakai jubah warna hitam itu, tentu saja engsong jadi kaget setengah mati. Apakah hantu masih bisa terbinasakan oleh salah seorang lawannya? Apakah hantu penasaran seperti kedua hantu itu memang dapat menguasai diri mereka dan saling tempur, lalu saling mengambil jiwa lawannya dengan jalan membunuh? Apakah hantu memang dapat hidup kembali? Karena berpikir begitu, engsong jadi semakin tertarik di samping juga diliputi oleh perasaan takut yang bukan malu terhadap penglihatannya terhadap kedua hantu yang sangat mengerikan itu. Di saat itulah, cepat bukan main, tampak engsong melihatnya jelas, betapa si hantu yang memakai jubah warna hitam telah mengeluarkan suara erangan yang sangat menakutkan sekali, tampak tubuhnya telah mencelat dengan kecepatan yang bukan main. Tentu saja suara erangan yang diperdengarkannya itu sangat menakutkan sekali. Di samping juga memang suara tertawa dan erangan dari hantu berpakaian jubah warna hitam itu menggetarkan sekitar ruangan tersebut. Tampak dia telah menerjang untuk mencekik hantu yang memakai jubah warna putih. Tampak jelas sekali, dia ingin membinasakan si hantu berjubah putih itu. Tetapi, tampaknya hantu yang berjubah putih itu juga tidak jori sama sekali. Dia telah mengeluarkan suara teriakan yang nyaring bukan main. Dengan kecepatan yang bukan main dia telah membalas melancarkan serangan. Tubuhnya tetap di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun juga. Hanya kedua tangannya yang telah digerakkan untuk melancarkan serangan. Dan aneh. Dari kedua telapak tangannya itu seperti juga meluncur angin yang berkekuatan seperti topan. Dan juga hantu yang memakai jubah warna hitam itu tampaknya berani sekali. Dia tidak merasa jari menghadapi serangan yang begitu dasyat dari lawannya. Dengan kecepatan yang bukan main dia telah menggerakkan juga kedua tangannya. Dia telah mengibas dengan kedua lengan bajunya yang longgar itu. Dibarengi juga oleh suara bentakannya dicampur oleh suara rangan. Dengan sendirinya, suasana di saat itu di dalam ruangan kuil, terlalu mengerikan sekali. Malah terlihat, akibat kibasan lengan jubahnya itu, maka terlihat jelas sekali, betapa angin serangan itu telah menggagalkan serangan kedua telapak tangan dari hantu berbaju putih. Melihat kera kedua hantu itu bertempur satu dengan yang lainnya, Eng Song semakin yakin bahwa kedua sosok hantu ini memang adalah hantu yang sesungguhnya. Karena kedua hantu itu hanya menggerakkan kedua tangan masing-masing tanpa saling menyentuh. Lagi pula tubuh mereka juga tetap berdiri tegak di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun juga. Jika memang kedua hantu itu adalah manusia, tentunya mereka melakukan pertempuran bukan dengan kera seperti itu, mau tidak mau memang mereka harus saling bentur dan saling serang dengan saling menyentuh bagian tangan mereka atau tubuh. Namun kenyataannya kedua hantu itu saling tempur dengan hanya berdiri tegak seperti itu. Pertempuran macam apakah itu? Di saat itu tampak hantu yang memakai jubah warna putih telah mengeluarkan suara teriakan yang nyaring bukan main, tampak dia juga telah melancarkan serangan dengan mempergunakan tenaga yang bukan main kuatnya. Terima kasih telah menonton!